Tadi orang tanya, kamu pakai apa? Sehingga orang pengen masuk Islam Seperti sahabat Saya datang ke bartender, rata-rata bartender Di Bali itu orang Islam Ada waitress-waitress, cewek-ceweknya itu muslim Setelah saya tahu berapa orang Islam Saya tunggu di depan pintu klub Ajak ke masjid, bang Ada pengajian besok di masjid, datang bang Kita makan-makan, minum-minum Tapi saya malu ke masjid, bang Kenapa malu? Saya banyak dosa, bang Sholat, bang Tapi dosa saya banyak, bang Kalau dosa bapak, abang banyak Sholat harus lebih banyak lagi Tapi saya gak pede, aduh Malu saya sholat, bang Abang kalau banyak dosa, malu sholat Seperti orang badannya kotor Dengan penuh kotoran, bau busuk Tapi dia suruh mandi, dia bilang, aduh saya malu mandi, bang Kenapa badan saya terlalu bau Mesti kalau badan kita bau Mandi harus lebih lama Mandi harus lebih sering lagi Maka kalau antum da'wah, jangan bicara tinggi-tinggi dulu, bang Nanti orang gak paham Ajak sholat saja Ayo sholat saja Bang Saya ini suka main perempuan, bang Teman saya ada curhat Gak bisa hilang, bang Pokoknya kamu sholatnya Tutup aibu Sholat saja Saya masih suka kamar, bang Narkoba, bang Sholat Saya jualan dan ganja, bang Sholat, bang Saya bilang sholat, bang Nanti kalau saya bilang munafik sama orang gimana, bang Kasih tahu sama mereka Mungkin saya memang munafik Saya doakan ampunan tua, bang Dan ampunan tua saya Tolong doakan saya Tapi sholat saya Itu urusan saya dengan Tuhan saya, Allah Tidak ada hubungan dengan satu orang manusia pun Kenapa kita harus sujud sama Allah Kenapa kita harus menangis kepada Allah Kenapa kita harus soal Karena kita manusia Kita gak sempurna Kita banyak dosa Kita banyak salah Ini yang hadir disini semua pendosa ini Saya bisa pastikan 100% pendosa semua Termasuk saya Kenapa? Kita punya syahwat Tiap saat pengen maksiat Meskipun dosa kita Beda-beda Belah gak sama dosanya Tapi mentang-mentang dosa kita Gak sama dengan dosa orang Orang lain Lalu kita merasa lebih baik Eh Allah Dosa lu gak keren bro Dosa gua dong Mantap Tinggal Nih ibu-ibu Lihat temannya belum pakai hijab Ibu udah pakai hijab syari Wah gede hijab Kau gak paham agama Itu tidak berhijab Satu dosa teman kita Allah perlihatkan di mata kita Tapi berapa banyak dosa kita Allah tutupi Jangan hanya gara-gara Hadir mulai dosa kita berbeda Lalu kita merasa lebih baik Jangan Saya berpakaian kayak gini Bukan berarti saya lebih baik Karena dosa saya banyak Saya berharap sama Allah Mudah-mudahan dengan cara berpakaian kayak gini Di ejak-eje orang Dimalu orang Manti masuk surga Karena Nabi berjanji Siapa yang menghidupkan sunnahku Segudah cinta kepadaku Dan siapa yang mencintai ku Bersama-sama denganku di dalam surga Saya pengen masuk surga Ilmu gak ada Saya bukan ustadz pak Wallahi saya bukan ustadz Bukan Itu akhirnya Usah lama saya hafal itu Wah ilhamdulillah Lama hafal itu Ini ustadz Ustadz banyak disini Beneran Ustadz beneran Tapi mudah-mudahan Dengan pura-pura jadi ustadz Nanti jadi ustadz beneran Amin Kawan saya pura-pura jadi banci Eh jadi banci beneran Santai-santai saja Kita agamanya indah Agamanya mudah Mestinya agamanya menjadikan kita orang yang berakhlak mulia Orang kita senang Orang kita gak ada orang rindu Mana itu pajanggot Gak ada Jangan sampai kita datang hadir mulia di satu tempat Orang berkasih sayang berpecah gara-gara kita Hanya masalah-masalah kecil Furuiyah yang gak penting Dan yang bukan urusan kita Pak Antum tau khilafiah itu monopoli ulama Kalau Antum bukan ulama Jangan berdebat masalah khilafiah Wallahi stop Jangan berdebat Karena gak akan selesai sampai hari kiamat Jadi hadir mulia Ini Islam Mudah Ad-dinu yusrun Agama itu mudah Agama itu indah Allah subhanahu wa ta'ala Maha indah Dan mencintai keindahan Islam mengajar kita berbuat baik Kepada orang yang berbuat jahat kepada kita Senatiasa melihat kebaikan orang Dua mata kanan Melihat kebaikan orang Mata kiri melihat keburukan diri sendiri Itu yang diajarkan Islam Datang umat Dari pintu ke pintu Lorong ke lorong Bicara dari hati ke hati Besarkan Allah Itu perintah awal dalam Islam Besarkan Allah Nama kita kecil gak masalah Orang gak kenal kita Gak masalah Yang penting dia kenal Allah Kalau bapak kaya hari ini Kasih tau semua orang Ini kekayaan saya Allah yang punya Allah yang beri Dia adalah Allah kani Yang maha kaya Yang memberikan kekayaan Kepada seorang kaya Kalau beri jabatan Katakan jabatan saya ini Allah yang beri Bukan karena saya cerdas Tidak Tapi Allah angkat saya jadi pejabat Banyak yang lebih hebat dari saya Tapi dengan anak angkat Kalau Allah berikan kita Popularitas hari ini Katakan popularitas ini Allah yang menjadikan saya populer Bukan karena saya ganteng Tidak Jadi Allah Kembalikan semua kepada Allah Nanti Allah pertanyakan Pertanggung jawabannya Gunakan popularitas untuk da'wah Gunakan jabatan untuk da'wah Gunakan harta untuk da'wah Gunakan kekuatan fisik kita Untuk da'wah Kenalkan orang kepada Allah Kasih tahu semua orang Hubungkan hati orang kepada Allah Bagaimana caranya perbaiki lisan kita Mulai hari ini Hati-hati bicara Ya Mulai hari ini Jangan pernah berbicara apapun Kecuali melibatkan Allah Dalam setiap pembicaraan kita Maksudnya gimana Kalau gak ada Allah Diam Kalau gak ada Allahnya Diam Jangan bicara Karena bisa jadi itu sia-sia Atau dosa Sekarang ini Kalau kita tidak pahami ilmu ini Kita ngatakan Kita ketemu hari ini ya Kita jumpa diri Tidak Kita tidak berjumpa Namun kita dijumpakan oleh Allah Sebentar lagi kita tidak berpisah Namun kita dipisahkan oleh Allah Kita tidak hidup Namun kita dihidupkan oleh Allah Suatu hari nanti kita tidak mati Namun kita akan dimatikan oleh Allah Hadirin semua tidak duduk Namun didudukkan oleh Allah Tadi saya dari cibubur ke sini Tidak berjalan Namun diperjalankan oleh Allah Libarkan Allah Kalau panas kasih tau Allah kasih panas Kalau dingin kasih tau Allah yang kasih dingin La ilaha Illallah Kalau puji anaknya cantik Katakan Masya Allah Kalau dapat kenima Katakan Alhamdulillah Banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW Lihat keindahan alam Katakan Subhanallah Kehilangan barang Katakan Innalillahi wa inna innalajimu Maka mulai hari ini Jangan lagi mengatakan Eh besok kita ketemuan di mall ya Aku tunggu loh Awas kamu tidak datang ya Jam 3 Tap ya Kita datang di mall Awas kamu Sepertinya perkataan itu biasa Tapi Allah benci dengan kelima itu Karena di dalam kata-kata itu Ada kekufuran Mestinya katakan besok Insya Allah Kita ketemu di mall Insya Allah Karena gak ada jaminan pak Siapa yang menjamin kita hidup Sampai nanti asal Saya biasanya habis pengajiannya Pak ada aja yang mati pak Saya gak nakutin loh Kenapa Kematian tidak mencari orang tua Tidak mencari orang sakit Maka bilang abang Tanya apa judulnya Kasih tau dunia Sementara Akhir selamanya Ini kalimat Kalau kita pahami pak Kita malas pak Malas mencintai dunia Bukan bekerja Bekerja malas gak boleh pak Malas kita menumpu-numpu Harta di dunia Mengagung-ngagungkan dunia Ada gak berminat lagi Cita-cita gak ke dunia lagi Kenapa dunia sementara Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran Allah sendiri katakan Satu hari akhirat Sama dengan seribu tahun dunia Bahkan ayat lain mengatakan Satu hari akhirat Lima puluh ribu tahun dunia Sahabat ketika mendengarkan Air ini berlari Keliling-keliling Madinah Gagakan sungguh Tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan akhirat Wallahi Tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan akhirat Tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan akhirat Tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan akhirat Ingat ini Tipu-tipu di dunia Kalian pengen tahu Perbandingan dunia dengan akhirat Tidak ada Rasulullah SAW Celukkanlah ujung Jadi telunjuk kalian Kesemudera yang luas Dan lihatlah Satu tetes air Yang ada di ujung Jadi kalian Hadihi dunia Itulah dunia Nothing Tidak ada apa-apanya Sampai jumpa di dunia Sampai jumpa di dunia